Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan jejak teknisi ke kali ini saya akan membuat gerinda dari hadis bekas kenceng bener langsung saja ya nih siapkan hardis hadis visi bekas ini udah saya bongkar biar cepat ya seperti ini tampilan arisnya udah saya pre-telling semua oke lanjut terus siapkan kabel potongan dari power supply komputer seperti ini ya udah kita potong kabel power supply nya nah ini ada tiga bahannya alatnya yang kita pakai sama regulator 7805 step down dan step step down USB tinggal pilih salah satu yang mau dipakai yang mana hai 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 kayak pertama kita pakai regulator 7805 ya Hai meni kabel kuning plus input 12 volt kita solder di sebelah kiri ya oke lanjut kabel merah output 5 volt ya kita solder hai 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 Oke ini yang nanti hai 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 kita lanjut Hai pasang Jack jdc ya Hai kabel kuning di plus ya Hai ke soleri plus kaki plus Hai nah yang hitam di kaki min Oke ya Hai seperti ini ya tampilannya nintara kabel yang enggak kepake kita potong aja nah ini kabel yang aku pakai nih kita buang tak gunting dah biar enggak kelihatan ngejelimet Oke seperti ini ya tampilannya kita colok ke hadis Hai seperti ini tampilannya Hai terjec 12 polnya kita colok Hai seperti ini tinggal colok adapter 12 pol aja Oke lanjut cara yang kedua ya regulator guys sudah kita copot sekarang kita pakai step-down ini dia step-down-nya hai 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 nahi input bin plusnya nih ya sekarang kabel kuning ke plus kabel hitam kemina kemudian kemudian kabel kuning kita kita soler ke input plus nah sebelum kita nyambung kabel merah kita ukur dulu ya outputnya menggunakan multi tester nah kita setting di DC ya hai 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 ini kita colok adapter dulu 12 port baru kita ukur outputnya output output plus ini output min nah ini kan masih 12 port kita putar potensi potensionya menjadi lima pot saja ya dengan memutar potensio seperti ini kita putar-putar terus sampai dapat diangka lima pot ya Hai nah Hai putar terus-terus sampai di lima pot nah misi kita sudah dapat ya di angka lima pot Hai nah kemudian kita cabut-cabutin dulu nih oke baru kita soldier kabel merah di output plus Hai di outputnya ya kabel merah kita soldier seperti ini oke sebelum itu kita colok ke Haris kita tes lagi ya nah kita tes oke masih di lima pot Hai baru kita jajal ke harddisk nya nah ternyata bisa mutar ya Hai dengan menggunakan step-down tadi lu kita tempelin sesuatu dulu di sini oke baru kita jajal lagi Oke ini menggunakan step-down ya saya menggunakannya dengan step-down 5 ampere pakai 3 ampere juga bisa sih Hai karena adanya lima ampere jadi saya pakai ini oke lanjut dengan cara yang ketiga dengan USB step-down seperti ini ya USB nya ya USB step-down Hai kayaknya kita cabut-cabutin dulu Hai semuanya kita lepas ya kecuali jack DC nya jangan dilepas oke ini kita coba-cabutin kabel-kabelnya oke nah ini USB step-down nya nah ini USB nah ini Hai output lima pol ya udah otomatis dia tanpa disetting keluarnya lima pot nah ini min plus nya oke Hai nah ini kabel hitam kita solder di input min ya Hai ya jangan sampai terbalik ya kabel kuningnya di input plus oke Hai seperti ini lanjut kabel merah ya di output plus nah sini udah ada lubang outputnya ya langsung kita solder aja nggak perlu di setting-setting karena dia udah jadi otomatis auto lima pot Hai nah Hai seperti ini tampilannya hai 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 simpel-simpel lanjut kita tes ke harddisk ya kita colok harga haris coba kita tempelin dulu di piringannya kita tempelin seperti ini nah ini jack dc nantinya kita tinggal colok wih sementara berfungsi oke kita cabut dulu nih kita tempel isolasi merah dulu oke kita colok lagi dan cara ketiga juga berhasil ya menggunakan usb step down enaknya nih pakai usb ini juga bisa ini ya bisa ngecas handphone tinggal colok disini dia udah auto pas charging disini nyolok usb langsung ke handphone bisa sembaring ngecas juga sembaring gerinda oke ya mantap oke berhasil ya nih nanti kita buka semua nah nanti ini ada ada baut kita buka kita ambil piringannya kita kasih amplas ya di piringan itu kita kasih amplas ini hanya contoh aja ya biar mempermudah aja nah ini komponen komponennya yang kalian mau pakai terserah mau pakai apa tinggal bikin sendiri dan dibikin ras rapi-rapinya yang kalian bikin ini cuma sekedar contoh aja seperti ini ya tinggal inspirasi kalian mau bikin yang pilih pakai isi yang mana oke sekian hmmm 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 hmmm